halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel kami baby kenji ya ini kembali lagi ya lor ya ini tentang dunia kesenian mungkin tepatnya di kesenian senitari singobarong ya ini saya akan sedikit mereview tentang barongan ini ya lor ya barongan motif kucing yang paling langka masih langka lah ibaratnya kayak gitu ya lor ya dan ini barongan terbaru mungkin kalau saya lihat itu belum pernah lihat bahkan belum pernah ada nah ini contohnya kayak gini ya lor ya sedikit review aja nih barongan ini milik Mas Nasikin yang katanya ikut kesenian senitari singobarong tapi tepatnya dimana saya kurang paham yang katanya sih yang katanya kalau salah ya mohon maaf yang katanya ikut ekstrim budoyo ini wujud barongan Mas Nasikin wujudnya kayak gini lor ini dia meminta dengan motif kucing kembang telur yang lagi banyak diperbincangkan di komen-komen YouTube tiktok baby kenji itu banyak yang komen itu barongannya siapa kok bagus banget dengan motif langka lah ibaratnya kayak gitu ya lor ya ini saya akan mereview sedikit aja ya lor ya tentang barongan ini ya barongannya sih motifnya ini tentang motifnya untuk motifnya itu barongan dengan bentuk pakeman atau pakeman meleri lah ibaratnya kayak gitu dengan corak ukirannya maksudnya ukirannya pakeman meleri tapi motifnya sang pemilik meminta dengan menyerupai hewan kucing kembang ketelon alias kayak gini ya lor ya saya beri contohan apa untuk airbrush nya ya untuk airbrush nya saya menggunakan cat duko dan lain sebagainya cat duko itu maksudnya cat mobil cat mobil semuanya dari awal apa dari awal dasaran pemoksian dulu terus pewarnaan khususnya putih lah dasaran putih warna putih setelah itu proses pemberian warna warna kuling dan hitam dan lain sebagainya untuk terakhir itu diberi metalik metaliknya mungkin kelihatan ada serbuk metalik lah metalik terus terakhir pengeklia pengekliran dan ini wujud barongannya yang sudah selesai digarat di PPKJ airbrush ya ini mungkin sang pemilik tadi sudah konfirmasi dengan saya saya meminta review lah sedikit-sedikit untuk memperkenalkan barongan terbaru di area kota kendal khususnya Kabupaten kendal provinsi Jawa Tengah Indonesia Raya Merdeka NKRI harga mati ledakan seni di area kota kendal ibaratnya kayak gitu liat ya lor ya untuk motif barongan ini tersendiri menyerupai intinya merupai menyerupai kucing bang telon lor jadi biasanya kan barongan kalau ya kalau saya lihat mungkin kalau ada kesalahan dalam bicara terus pemahaman mungkin bisa diluruskan mohon maaf ini biasanya kalau barongan Pak Keman melerinan lah ibaratnya untuk kejamatan barongan melerinan itu biasanya hitam hitam dengan motif ada ukiranya di bagian jidat atau sininya lah ininya sini ya di video ini terus untuk wilayah Pak Keman cepiringan itu terkenal dengan barongannya bungkusan atau dibungkus dengan kain atau gimana lah variasinya untuk aksesorisnya maksudnya kayak gitu ya terus untuk barongan-barongan yang lain-lain mungkin saya kurang paham juga maunya terus kan takut kesalahan juga intinya kayak gitu dan ini untuk motif tersendiri kan sang pemilik meminta motif seperti hewan kucing tapi ini untuk air gasnya saya dari inspirasi sendiri setiap melihat kucing yang warnanya kembang ketelon atau warna tiga itu tiga warna kayak gini lah ibaratnya kayak gitu ya jadinya tercurahkan terekspresikan di barongan ini untuk gigi ya hampir sama semua sih tapi saya menggunakan ini untuk bagian gusi biasanya cenderung ini sih ini cenderung agak ke warna pink lah ibaratnya kalau kembang ketelon biasanya pink mentah terus saya pergi agak warna agak gelap sedikit antara pink campuran dengan merah terus untuk gusinya ini pink agak menggenta sedikit agak tua sedikit lah ibaratnya kayak gitu ya untuk motif pengecatan saya menggunakan teknik apa teknik realis teknik realis pemberian rambut seperti ini ini bahan menggunakan cat juga ini bukan bulu dan lain sebagainya ini melainkan cat original cat yang menyerupai juga menyerupai bulu motif bulu-bulu jadinya kayak bulu halus atau bulu lembut dari hewan kucing tersebut ya jadinya kayak gini lho ini sepil detailing untuk barongan kucing barongan dengan motif kucing kembang telon ini sepil airbrassnya kayak gini untuk detailing motif airbrassnya kayak gini jadi menyerupai bulu-bulu rambut juga misalnya kalau mau dibuat patent yang namanya seni airbrass airbrass itu biasanya tergantung orangnya juga tergantung seniman senimannya juga otomatis beda daripada yang lain lah ibaratnya kayak gitu ada cetusan tersendiri dari sebuah seniman airbrass mungkin ini menyerupai bulu dan lain sebagainya dibuat seperti bulu-bulu kayak bulu alis dan lain sebagainya untuk gizi biasanya saya cenderung menggunakan agak kuning ke warna gading lah ibaratnya kayak gitu ya ke gading putih gading atau kuning gading ceritanya kayak gini jadi barongan ini bawahnya pun saya cat atau menyerupai juga biar gabung antara bawah antara atas dan bawah untuk nama tersebut untuk cetusan nama kemarin kan belum jadi belum ada namanya ini menyambung video yang kemarin yang lagi di trending lah ibaratnya soal barongan dan dawangan lah pengecatan bibirkan jerbrass itu untuk nama kenapa saya beri nama nyitelon soalnya pemilik meminta saya meminta kepada saya untuk diberi nama nyitelon jadinya biar ikut serta dalam ininya motifnya nyitelon itu biasanya nyitu wanita lah ibaratnya nyitu wanita telon itu artinya ya mungkin dari apa sudut pandang ini barongan tersebut ini motifnya kan kebang ketelon mungkin dijeri beri jatusan nama tersebut ya menyerupai kebang ketelon intinya kayak gitu ya ya mungkin itu penjelasan dari B3JR Brass tentang barongan terbaru di wilayah kota kendal yang menyerupai kucing kembang telon artinya kayak gitu untuk nama pemiliknya mas nasikin atau biasa terkenal dengan mas dimas ini kayak gitu ya yang ikut serta dalam kesenian senitari singobarong untuk wilayah kota kendal juga yuk untuk penonton baby kanji airbrush yang suka dengan konten-konten baby kanji airbrush apa mohon bantuan atau dukungannya like subscribe and share ya terus untuk penonton atau subscriber B3JR Brass semoga diberiki kesehatan kelancaran dalam rezekinya segala urusan dipermudah amin amin ya roh kalah alamin sehat-sehat untuk keluarga semuanya untuk subscriber B3JR Brass amin ini contohnya ada kucing kembang telon tapi kurang jadi nih lor produk gagal sawah ini ini juga imut ini kucing kembang telon intinya kayak gitu ya kucing tapi Kak kalau kena mata apa matanya kalau kena retina itu kena cahaya biasanya bunder loh bagian hitamnya tapi ini pas mungkin pas siang jadinya pas siang kenapa saya buat mata kayak gini intinya pas keadaan siang atau pencahayaan intinya kayak gitu ya yuk sekian dari saya selaku BBKJ Airbrush mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenang di hati panju dengan semuanya saya minta maaf yang sebesar-besarnya sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selalu jaya untuk kesenian kota kendal khususnya di seni tari singgobarong braho tambah kayeng tambah rame jobnya amin 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 ya roh bala alamin Hei berlioj 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 Selamat menikmati